Oke baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kuliah sistem operasi Untuk kontraknya ada di LMS ya Oke saya share dulu screennya Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung Atau lewat chatnya Oke sudah terlihat presentasinya Halo sudah terlihat Sudah Pak Sudah oke Oke untuk kom 311 Ini ada 3 SKS jadi 2 SKS kuliah 1 SKS praktikum biasa Kemudian untuk bukunya ada di LMS Jadi OSC 9E Kemudian gak semua dibahas silahkan dicari ada di cakupan materi Jadi nanti dari slide nya itu gak semuanya dibahas Jadi kalian kalau gak ngikutin kuliah Terus tiba-tiba ujian itu gak usah baca semuanya Jadi ada di cakupan materi ini Karena waktunya gak akan cukup kalau kita bahas semuanya Untuk chapter 1 Nanti yang kita lewat 1.2 ini ORCOM kita udah belajar Kemudian section yang belakang Section tentang sistem distribusi Kemudian kontraknya belum di update tapi hampir sama dengan tahun lalu Buku teks yang tadi udah di LMS Kemudian Praktikum biasa Tugas nanti ada tugas di kuliah Kayaknya presentasi di pertemuan 6 atau 7 Kemudian untuk penilaian Untuk UTS 35% Kemudian UAS 40% Sisanya di Praktikum 25% Agak kecil di Praktikum Jadi kalian fokus ke ujian tulis di UTS dan UAS Ini proporsinya besar Kemudian untuk range nilai seperti ini Ada usulan atau gimana Untuk range nilai dan komponennya Gak ada udah oke Oke pak Oke Kemudian untuk kehadiran Nanti 80% Jadi minimal 80% Terus untuk absensi presensi Itu bisa di mobile Tapi yang intinya ada di pengerjaan kuis Jadi ada kuis setelah kuliah Itu untuk presensinya Kemudian Praktikum juga Presensinya dari pengerjaan tugas Terima kasih telah menonton! 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 Halo? Halo ini masih connect? Masih nyambung? Masih? Oke Jaringannya agak ini Kemudian Untuk materi di UTS Tentang proses Jadi nanti intro dulu Kontrak kuliah, introduksi Kemudian struktur SO Kemudian tugas-tugas dari SO Salah satunya adalah Manajemen proses Sampai UTS Kemudian setelah UTS Manajemen proses ada sinkronisasi Lanjut lagi, dua pertemuan Kemudian lanjut manajemen memori Kemudian lanjut manajemen storage Sampai UAS Oke itu untuk kontraknya Terus Apa lagi ya Oke Oke kita lanjut ke materi Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di Kolom chat Atau langsung lewat Voice nya Oke yang pertama Bab satu Introduction Nanti yang kita lewat Yang ORCOM Organisasi dan Arsitektur Kemudian bawah juga Kita lewat Yang sistem Terdistribusi Sampai ke bawah Oke kita Mulai dengan Struktur sistem Komputer Jadi Sistem komputer Dibagi menjadi Empat komponen Yang paling bawah Adalah hardware Ini menyediakan Resource Untuk komputasi Jadi ada CPU Memory Dan IO device Kemudian Di atasnya ada Operating system Jadi untuk Mengatur Penggunaan Resource Yang di atas ini Nanti CPU Di abstraksi Menjadi proses Kemudian memory Menjadi Ruang alamat Memory Kemudian IO device Menjadi File Jadi OS akan Mengabstraksi Hardware Supaya bisa Dipakai oleh Usernya Kemudian Di atas OS Ada program Aplikasi Jadi Program aplikasi Itu gak akan bisa Jalan kalau Gak ada OSnya Jadi Program aplikasi Ini spesifik Untuk Menyelesaikan Masalah Usernya Contohnya Macem-macem Ada word Compiler Browser Dan seterusnya Terus yang paling atas Adalah penggunanya Pengguna bisa Orang Bisa juga Mesin yang lain Misalnya Server Itu bisa Penggunanya adalah Mesin yang lain Misalnya Server database Itu Penggunanya adalah Server web Kayak gitu Jadi user orangnya Itu gak langsung Akses ke server database Oke Jadi yang paling bawah Hardware Kemudian Di abstraksi oleh Operating system Kemudian Di atasnya Ada program Aplikasi Jadi Program aplikasi Ini memanfaatkan Abstraksi dari OS Dia gak langsung Akses ke Hardwarenya Kemudian User yang memakai Program aplikasi Jadi tadi Yang di abstraksi Adalah Hardware Ada tiga CPU Abstraksinya Sebagai apa Tadi CPU Halo CPU kan Hardware nih Kemudian User gak bisa Langsung Maka CPU Nanti user Kalau mau Memakai CPU Di OS Dia bikin apa Ada yang bisa Jawab Masih connect Oke Proses Ini gak ada Suaranya Jadi CPU Nanti Di abstraksikan oleh Sistem operasi Menjadi proses Jadi User Kalau mau Bikin Kalau mau Maka CPU Dia bikin Proses Kemudian Untuk memori Nanti ruang alamat Jadi Sistem kita Misalnya 64 bit Walaupun Memorinya Cuma 8 giga Nanti ruang alamatnya Tetap 64 bit Di abstrasikannya Kemudian IO device Tadi abstraksinya Apa tadi IO device IO device Abstraksinya Sebagai Sebagai file Jadi Kalau kalian Mau Ngeakses Hardisk Itu gak langsung Ngeakses Hardisk Jadi bikin file Nanti tugas OS nya Yang Ngeakses Hardisk Oke Silahkan Dicatat aja Jadi Intinya Yang kita pelajari Di SO itu Hardware nya Ada 3 Macem Tadi Ada CPU Ini hardware nya Ada Udah lama Gak nulis nih Terus Ada RAM Kemudian Kemudian Ada IO Nah Kita Programmer Gak bisa Langsung Ngeakses Bisa sih Tapi susah Kita gak usah Ngeakses Langsung CPU RAM Dan IO Kita Programmer Dimudahkan Oleh OS Jadi Kalau mau Ngeakses CPU Kita bikin Proses Mau Ngeakses RAM Nanti ada Ruang alamat Address Space Nanti ada Virtual RAM Virtual Memory Terus IO Nanti kita Ngakses File Ini yang tugasnya Dari OS Jadi OS Tugasnya Abstraksi Dari Hardware Nanti Ke Aplikasinya Tugasnya OS Adalah Abstraksinya Ini Oke Jadi nanti Bahasanya Setelah ini Adalah Management Process Ini Tugas dari CPU Management Process Kemudian Management Memory Kemudian Management File Itu tugas Dari OS Oke Kemudian Tugas dari OS Itu tergantung Dari sudut pandang Nah OS Itu kan Melayani Yang Atas Dan dia Mengatur Yang Bawah Ini Kayak Manager Dia melayani Yang atasannya Terus Dia ngatur Yang Bawahnya Kalau dari Sisi User Berarti Dia pingin Komputernya Gampang Dipakai Kalau dari Sisi Hardware Jadi Dia pingin Resource Itu Dialokasikan Dengan Efisien Dan Seimbang Misalnya Kalau di Server Itu Usernya Banyak Jadi Tiap User Itu Dapat Alokasi Resource Yang Seimbang Terus Kalau yang Smartphone Ini Lebih Ke Usability Dan Battery Life Jadi Gampang Dipakai Kemudian Tahan Lama Walaupun Programnya Lemot Gak Apa Yang penting Tahan Lama Baterainya Kemudian Ini Gak Usah Jadi Dari Sisi User Dia Pingin Komputernya Mudah Untuk Dipakai Kalau dari Sisi Hotware Dia Ingin Resource Itu Dipakai Dengan Efisien Nanti Kita Bahas Lagi Di Belakang Jadi Tergantung Sudut Pandang Dari User Ini Dia Pengen Jalanin Aplikasi Di Komputernya Jadi Gimana Supaya Dia Bisa Jalanin Aplikasinya Dan Gampang Dipakai Komputernya Kalau Tugas OS Dari Yang Sedut Pandang Yang Hardware Jadi Kita Ingin Penggunaan Hardware Efisien Dan Seimbang Antar User Ini Yang Dilakukan Oleh Operating System Sampai Sini Ada Pertanyaan Nggak Lanjut Halo Tes Oke Lanjut Terus Mana Oke Definisi Dari Operating System Itu Banyak Definisinya Yang Gampang Itu Apa Apa Yang Ada Di CD Installer Itu OS Misalnya Kalian Beli OS Windows Itu Di Dalamnya Itu OS Semua Terus Tadi Mana Ini Masuk Baru Terus Untuk Yang Dibahas Disini Adalah Kernelnya Jadi Satu Program Yang Selalu Berjalan Di Background Di Komputer Itu Yang OS Kernelnya Kernel itu Artinya Intinya Jadi Yang Kita Bahas Disini Adalah Kernel Dari OS Yang Lain Bisa Program System Atau Program Aplikasi Program System Misalnya Untuk Defragmenter Defrag Kemudian Notepad Itu Kita Bahas Disini Kita Bahas Kernelnya Jadi Satu Program Yang Berjalan Terus Menerus Di Background Dia Mengatur Resource Mengatur Proses Memory Dan Storage I.O Terus Ini Orcom Kita Lewat Masih Ingatkan Ya Interrupt Terus Struktur I.O Struktur Storage Hardisk Hierarki Storage Ada Cache RAM Dan Seterusnya Ini DMA 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 Buat Ini Bypass Dari RAM Langsung Ke I.O Kemudian Ini Arsitektur Masuk Ke Orcom Juga Motorboard Ada yang pernah Lihat Jangan-jangan Belum Pernah Bongkar Motorboard Motorboard Kayak Gini Jika kalian Pernah Bongkar Atau Ngerakit Komputer Sendiri Oke Lanjut Ke Operasi Dari Operating System Tadi kan Saya Bilang OS Itu Kernel Jadi Suatu Program Yang Jalan Secara Terus Menerus Di Background Jadi Selama Komputernya Hidup Itu Proses Kernel Itu Tetap Ada Tetap Hidup Nah Kan Dia Jalannya Di Background Dia Operasinya Gimana Gimana Dia Tahu Kalau Dia Harus Bekerja Jadi Dari Program Aplikasi Dia Manggil OS Dengan Interrupt Jadi Kalau Kalian Di Orcom Assembly Kemarin Ada INT 80 Itu Interrupt 80 Itu Fungsinya Adalah Untuk Memanggil OS Jadi Dari Aplikasi Panggil OS Dengan Interrupt Jadi OS Itu Jalan Di Background Dia Akan Bekerja Kalau Ada Yang Manggil Dia Manggil Dengan Interrupt Kalau Linux Interrupt 80 Kalau Di Windows Interrupt 21 Jadi Tergantung OS Dia Mau Nomor Interrupt Berapa Terus Interrupt Bisa Dari Hardware Atau Software Kalau Dari Hardware Dari Device Dari Misalnya Hardisk Itu Sudah Selesai Transfer Dia Kirim Interrupt Dari Software Istilahnya Adalah Exception Atau Track Misalnya Ada Software Error Atau Kita Tanggil Secara Sengaja Pakai Sistem Call Interrupt 80 Kayak Gitu Software Interrupt Istilahnya Trap Jadi Kalau Cuma Interrupt Itu Biasanya Hardware Kalau Yang Exception Atau Trap Itu Yang Generate Software Misalnya Yang Lain Division By Zero Kalian Sudah Pernah Coba Satu Bagi Nol Nanti Ada Interrupt Div By Zero Jadi Intinya Untuk OS Itu Dia Jalannya Di Background Jadi Tidur Aja Dia Dia Akan Bekerja Kalau Ada Yang Interrupt Bisa Interrupt Hardware Atau Interrupt Software Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Enggak Cara Kerja OS Interrupt Itu Sejenis Exit Bukan Interrupt Itu Kita Manggil Service OS Exit Juga Termasuk Interrupt Kalau Kita Mau exit Diisi Dengan Sistem Call Exit Exit Berapa Baru Panggil Interrupt Jadi Exit Itu Masuk Ke Sistem Call Sistem Call Itu Yang Nanti Manggil Interrupt Ke OS Bahwa Prosesnya Mau Selesai Kalian Manggil Print Itu Juga Manggil Interrupt Jadi Print F Terus Tiba-tiba Magic Muncul Di Layarnya Kita Adalah Tugas OS Jadi Print F Kemudian Kalian Kirimkan String Nya Ke OS Nanti OS Yang Akan Nge Print Ke Layar Interrupt Mirip Branch Exception Ya Branch Juga Tapi Exception Dia Pindah Pindah Proses Selain Bisa Di Anggap Ya Beda Sih Kalau Branch Satu Proses Masih Di Satu Program Kalau Interrupt Itu Lompat Ke Proses Yang Lain Cara Kerjanya Mirip Tinggal Ngubah Instruction Pointer Tapi Prosesnya Beda Multitasking Bisa Banyak Interrupt Iya Jadi Multitasking Itu Tiap Periode Waktu Tertentu Itu Ganti Proses Jadi Kayak Nanti Saya Jelasin Jadi Multitasking Itu Tiap Proses Itu Dikasih Jata Waktu Misalnya 10ms Kalau Dia Udah 10ms Berakhir Dia Ganti Ke Proses Yang Lain Jadi Di Interrupt Oleh OS Untuk Suspend Berhenti Sementara Ganti Ke Proses Yang Lain Ada Lagi Yang Menanya Oke Kita Lanjut Yang Multitasking Jadi Ada Multiprogramming Multiprogramming Itu Dalam Satu Memori Ada Beberapa Proses Jadi Memorinya Kalau Cuma Dipakai Satu Proses Kan Mubazir Jadi Dalam Satu RAM Itu Diisi Dengan Beberapa Proses Tapi Yang Jalan Cuma Satu Kita Asumsinya CPU Single Core Jadi Yang Jalan Cuma Satu Satu Proses Tapi Di Memory Itu Udah Ada Banyak Itu Istilahnya Badge System Jadi Satu Proses Selesai Sampai Akhir Baru Proses Yang Selanjutnya Ini Yang Multiprogramming Jadi Dalam Satu Memory Itu Isinya Ada Banyak Proses Terus Yang Multitasking Itu Tadi Multiprogramming Dulu Kemudian Jalaninya Enggak Sampai Akhir Jadi Jalaninya Ganti-gantian Jadi Kalau Multiprogramming Aja Kan Misalnya Ada Tiga Proses P1 P2 P3 P1 Jalan Sampai Selesai Baru Ganti P2 Sampai Selesai Baru P3 Kalau Yang Multitasking Itu P1 Jalan Dikit Berhentiin Dulu Terus P2 Jalan Dikit Berhentiin Dulu P3 Jalan Dikit Berhentiin Dulu Dan Balik Lagi P1 P2 P3 Dan Seterusnya Sampai Ketiganya Selesai Jadi Nanti Ada Ilusi Bahwa Ketiga Proses Itu Jalannya Berbarengan Walaupun Dia Bergantian Dengan Sangat Cepat Tapi Sebagai Kita Manusia Enggak Ngerasa Kalau Itu Bergantian Dengan Cepat Terus Oke Ada Ilustrasinya Ini Yang Multi Programming Jadi Ini RAM Dari 0 Sampai Max Kemudian Bisa Diisi Oleh Banyak Proses Yang Paling Yang Harus Ada Adalah OS Ini Biasanya Di Alamat Paling Bawah Disini Yang Paling Atas Ini Gak Boleh Diganggu Gugat Kemudian Sisanya Diisi Dengan Proses Yang Lain Kalau Yang Multi Programming Itu Jalannya Ganti-gantian Jadi Yang Multi Programming Aduh Setelahnya Batch Jadi Yang Dijalankan Adalah Proses Satu Persatu Sampai Selesai Ini Waktunya Misalnya Ada Proses Satu Batch Satu Jalan Sampai Selesai Kemudian Proses Dua Batch Dua Jalan Sampai Selesai Batch Tiga Batch Ketiga Jalan Sampai Selesai Yang Multi Programming Kalau Multitasking Ini Ekstensi Dari Multi Programming Misalnya User Kedua Dia Jalanin Program Dua Kan Dia Harus Nunggu Dulu Disini Sampai P1 Selesai Tama Jadi Responnya Lambat Jadi Untuk Multitasking Itu Dia Jalannya Ganti-gantian Jadi P1 Belum Sampai Selesai Dikat P2 Belum Sampai Selesai Dikat P3 Belum Sampai Selesai Dikat Balik Lagi P1 P2 P3 Terus P1 Masih ada Sisa P2 Sisa Dikit Misalnya P3 Udah Selesai Yaudah Baru Selesai Yang P1 Nah Ini Multitasking Jadi Seolah-olah Semuanya Jalannya Bersamaan Walaupun Di satu CPU Ini bisa Multitasking Kayak gitu Terus Terus Nge-lag Nge-lag Maksudnya Apa Nge-lag Bisa Jadi RAM-nya Udah Nggak Muat Jadi Jadi Dia Harus Virtual Memory Harus Swapping Jadi Ini Multiprogramming Multitasking Juga Misalnya Kalau RAM-nya Udah Nggak Muat Berarti Ada Proses Yang Harus Di Evakuasi Ke Hardisk Jadi Disimpan Sementara Di Hardisk Nanti Kalau Proses Dua Misalnya Jarang Dipakai Ini Yang Akan Jadi Korban Di Evakuasi Ke Hardisk Nanti Kalau Kalian Mau Ganti Lagi Ke Proses Dua Ganti Window Ke Proses Dua Ini Agak Lama Karena Harus Baca Dulu Dari Hardisk Masukin Ke RAM Lagi Istilahnya Disini Adalah Swapping Jadi Kalau Proses Proses Tersebut Nggak Muat Di Memory Maka Harus Ngambil Proses Yang Dikorbankan Taruh Di Hardisk Nanti Kalau Proses Dipanggil Lagi Dari Hardisk Copy Ke RAM Jadi Ini Makan Waktu Lama Itu Yang Salah Satu Yang Bikin Nge-lag Misalnya Kalian Buka Tab Di Chrome Banyak Itu Satu Tab Satu Proses Kalian Misalnya Udah Banyak Kemudian Buka Tab Yang Paling Awal Lagi Yang Paling Lama Nggak Di Akses Nanti Akan Lama Karena Kalau Dia Adanya Di Swap Di Virtual Memory Itu Harus Copy Dulu Dari Hardisk Ke Memory Ini Istilahnya Swaping Kalau Di Linux Swap Istilahnya Kalau Di Windows Istilahnya Virtual Memory Terus Yang Ini Ada Pertanyaan Dulu Multi Programming Multi Tasking Bedanya Apa Sketch Disini Silahkan Dicatet Aja Multi Programming Kayak Gimana Jadi Multi Programming Ini OS Sopan Tiap Proses Dikasih Waktu Sampai Dia Selesai Desopan Schedulernya Karya Multi Tasking OS Agak Galak Jadi Kalau Sudah Selesai Jatahnya Dia Akan Dikat Nanti Lanjut Lagi Ke Giliran Berikutnya Nanti 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 Istilahnya Scheduling Kooperatif Scheduling Nanti Di bab 6 7 Scheduling Kalau Yang Ini Istilahnya Preemptive Preemptive Itu Prosesnya Bisa Diambil Kapan Nanti Lanjut Lagi Giliran Berikutnya Kalau Kooperatif Itu Ditunggu Sampai Prosesnya Selesai Lama Waktu Eksekusi Yang Mana Yang Totalnya Antara Yang Bad Sama Yang Multitasking Ini Sama Jadi Secara Umum Sama Dari Sini Misalnya Dari 0 Sampai 15 Secara Umum Sama Saya Gambarnya Yang Ini Tapi Yang Multitasking Tadi Ada Interrupt Ini Nambah Dikit Jadi Pas Ganti Dari Satu Proses Ke Proses Yang Lain Ini Ada Waktunya Tidak Langsung Switch Konteks Switch Ini Ada Waktunya Jadi Ini Nambah Nambah Dikit Kalau Tidak Kebanyakan Konteks Switch Ini 15 Koma Berapa Secara Umum Waktunya Sama Tapi Yang Beda Adalah Respon Jadi Respon Dari P1 Langsung P2 Bentar 1 Detik P3 2 Detik Langsung Respon Jadi Multitasking Lebih Responsif Yang Multiprogramming Itu P1 Jalan dulu Sampai Selesai Terus P2 Dia udah jalan Dari 0 Tapi dia harus Nunggu 8 detik Baru Jalan Yang Multiprogramming Yang batch Ini Tidak Responsif Oke Kemudian Di CPU Itu ada Mode Operasi Dual Mode Minimal Biasanya Mode Nya Empat Jadi Ada User Mode Dan Kernel Mode Yang User Mode Dan Kernel Mode OS Berjalan Di mode Kernel Jadi Semua Instruksi Bisa Dia pakai Instruksi CPU Maksudnya Kemudian Untuk Aplikasi Jalannya Di User Mode Di mode User Jadi Instruksinya Terbatas Instruksinya Setnya Terbatas Jadi Kernel Bisa Ngapain Aja Dengan Computernya Kalau Yang User Enggak Kemudian Mode Ada Di CPU Terus Ada Instruksi Yang Privileged Hanya Bisa Di Akses Di Mode Kernel Jadi Semua Set Instruksi Itu Bisa Dijalankan Oleh Kernel Tapi Ada Instruksi Yang Gak Bisa Dijalankan Oleh User Ini Anggap Aja Kernel Ini Super User 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 Biasa Jadi Dari CPU Kan Ada Set Instruksi Itu Gak Semuanya Bisa Dijalankan Oleh User Hanya Mode Kernel Yang Bisa Menjalankannya Terus Kalau Kalian Panggil System Call Nanti Modenya Ganti Ke Mode Kernel Kemudian OS Jalan Kalau Sudah Selesai Balik Ke Aplikasi User Balik Lagi Ke Mode User Kemudian Selain itu Di Antara Mode Tersebut Ada Mode Untuk Virtual Machine Jadi VM Untuk GAS VM Kalian Bisa Lihat Di Dokumentasi Misalnya Di Intel Nanti Ada Ring Berapa Ini Nyimpennya Simpen Jadi Ada Ring 0 Ini Untuk Kernel Nyebutnya Ring Ini Kalau Enggak Salah Ingat Saya Ada Ring 1 Ini Biasa Enggak Dipakai Ring 2 Enggak Dipakai Ring 3 Baru Untuk User Jadi Kernel Ini Bisa Melakuin Apa Aja User Terbatas Jadi Kalau Set Instruksinya Segini Itu Kernel Bisa Memakai Semuanya Set Instruksi User Cuma Bisa Makai Sebagian Aja Ini Itu Maksudnya Ring Ring 0 Kernel Ring 3 User Di Antaranya Adalah Untuk VM Ini Saya Nginget Yang Ring 1 2 Namanya Apa Jadi VM Antara Bisa Menjalankan Beberapa Instruksi Yang Dijalankan Oleh Mode Kernel Oke Jadi Pas Kalian Panggil System Call Dari Proses User Ini Masih Mode 1 User Mode Kemudian Panggil System Call Dia Akan Pindah Ke Mode Kernel Kemudian OS Nya Jalan Jadi OS Nya Ngeliat Sistem Call Nomor Berapa Terus Akan Manggil Program Yang Sesuai Dengan Sistem Call Nya Jalan Terus Kalau Sudah Selesai Balik Lagi Ke User Mode Jadi Pas Disini Kernel Baru Aktif Setelah Dipanggil Sebelumnya Dia Sleep Kemudian Ada Yang Manggil Pakai System Call Dia Jalan Kalau Sudah Selesai Dia Sleep Lagi Contoh Instruksi Yang Harus Privilege Yang Hanya Bisa Dijalankan Dijalankan Kernel 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 Mode Timer Untuk Set Interrupt Kalau Kalian Bisa Ngeset Timer Kalian Bisa Ngeset Jalannya Seluruh Program Jadi Ini Untuk Ngeset Tiap Proses Dijalankan 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 Pointer Kernel Kalau Sudah Selesai Balik Lagi Ke Aplikasi User Kernel Ini Adanya Di Memori Di Hardisk Jadi OS OS Itu Ada Salah Satu Komponen 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 Kernel Itu Yang Jalan Di Memori Kemudian Kernel Itu Bisa Mengakses Semua Fungsi CPU Gampangnya Gitu Kalau Yang Aplikasi Yang Lain Gak Bisa Gimana Jelas Kernel Itu Proses Jadi Proses Adanya Di Hardisk Kalau Belum Jalan Kalau Sudah Jalan Di RAM Terus Berjalan Di CPU Oke Terus Tugas-tugas Dari OS Ada Tiga Tadi Dan Hardware Ada Tiga Macem Ada CPU Ada Memory Ada IO Jadi Tugas OS Yang Pertama Adalah Management Process Ini Mengatur CPU Kemudian Management Memory Untuk Mengatur RAM Kemudian Management Management System Dan Mass Storage Ini Untuk IO Management Storage Selain itu Ada Fungsi yang Lain Selain Untuk Management Software Tadi Ada Untuk Protection Dan Security Kemudian Kemudian Ada Virtualisasi Ini Kalau Mendukung Virtualisasi Sampai Situ Aja Jadi Untuk Management Proses Tugasnya Yang Disini Tugas OS Adalah Membuat Proses Yang Kemarin Pake Apa Untuk Membuat Proses Membuat Proses Baru Di Assembly Orcom Sistem Callnya Apa Masih Ingat Nggak Ada Yang Ingat Jadi Tiap Tugas Ini Nanti Ada Sistem Callnya Di OS Jadi Kalau Programmer Pingin Membuat Proses Nanti Dia Panggil Apa Kalau Menghapus Proses Apa Kemarin Sistem Callnya Gampang Ini Menghapus Proses Proses Yang Udah Jalan Dihentikan Masih Ingat Nggak Kita Nging Nging Tanggil Sistem Call Exit Bukan Bukan Flash Flash Ini Untuk Input Output Jadi Untuk Membuat Proses Pake For Kayak Gini Create Terus Untuk Mengakhiri Kita Panggil Sistem Call Namanya Exit Jadi Ini Adalah Tugas Tugas Dari OS Untuk Management Proses Nanti Dari Tiap Tugas Ini Ada Sistem Call Yang Bersesuaian Jadi Kalau Pengen Bikin Proses Nanti Kita Panggil Sistem Call Namanya Apa Jadi Kalau Kalian Bikin Sistem Operasi Sendiri Kalian Sediain Sistem Call Jadi Tugasnya Apa Nanti Kalau Mau Ngapain Panggil Sistem Call Apa Kayak Semacam API Kayak Gitu Terus Untuk Tugas Yang Lain Untuk Memberhentikan Sementara Dan Melanjutkan Proses Pakai Stop Ini Nanti Kemudian Mekanisme Untuk Sinkronisasi Mekanisme Untuk Komunikasi Antar Proses Kemudian Mekanisme Untuk Menghandle Deadlock Oke Sebelum Kesitu Ini Belum Dibahas Yang Halaman Sebelumnya Jadi Proses Itu adalah Program Yang Sedang Berjalan Bedanya Apa Kalau Program Itu Ada Di Hardisk Dia Belum Jalan Pasif Entity Kalau Proses Itu Udah Di Deload Ke RAM Jadi Udah Diunggah Ke RAM Jadi Proses Adalah Entitas Aktif Jadi Udah Jalan Jadi Proses Adalah Program Yang Sedang Berjalan Kemudian Satu Proses Dia Perlu Resource Resource Satware Yang Tadi Jadi Ada CPU Memory I.O. File Ini Udah Abstraksinya Jadi Tadi Saya Ralat Ya Di Mana Tadi Resource Ada C Tadi Proses Supaya Bisa Jalan Ini Proses Kalau Mau Bisa Jalan Dia Perlu Tadi CPU Kemudian RAM I.O. Kan Tadi Saya Sebut Kalau CPU Nanti Di Abstraksi Jadi Proses Tapi Yang Tepat Adalah CPU Di Abstraksi Menjadi Thread Thread Eksekusi Kemudian RAM Jadi Address Space Yang Tadi Ruang Alamat Kemudian I.O. Jadi File Kayak Gitu Jadi Satu Proses Itu Minimal Satu Thread Single Thread Kalian Bisa Bikin Proses Yang Thread Nya Banyak Nanti Multi Thread Kemudian Dia Punya Ruang Alamat Virtual Memory Yang Mulai Dari 0 Sampai N Tapi Nanti Di Mapping Ke RAM Kemudian Dia Punya Bisa Membuka Dan Menulis Ke File Nanti Ke I.O. Jadi Komponen Dari Proses Adalah Thread Kemudian Address Space Sama File Thread Ini Bisa Banyak Address Space Satu File Ini Bisa Banyak Proses Running Program Iya Aplikasi Yang Muncul Di Task Manager Itu Proses Kalau Kalian Punya Firefox Tapi Tidak Dijalanin Itu Masih Program Jadi Masih Berupa File Di Hardisk Kalau Sudah Jalan Muncul Di Task Manager Itu Baru Proses Kemudian Komponen Proses Ada Thread Ini Abstraksi Dari CPU Kemudian Address Space Ruang Alamat Abstraksi Dari RAM Kita Tidak Nakses Alamat RAM Langsung Karena Nanti Tiap Proses Beda Pusing Nanti Programmernya Kita Naksesnya Pakai Ruang Alamat Jadi Seragam Mulainya Dari 0 Sampai 2 Pangkat N N N Ininya Arsitekturnya 64 bit Atau 32 bit Atau yang lain Kemudian Komponen yang ketiga Adalah file Untuk Prosesnya Dia bisa Membuka Dan menulis Ke file Jadi Tidak usah Langsung Akses Ke hardisk Ini adalah Komponen Dari Proses Di proses Komponennya Ada 3 Oke Terus Proses Ada yang Single Thread Jadi Dia punya Satu Program Counter Program Counter Berjalan Secara Sekensial Kayak Counter Setiap Selesai Satu Instruksi Otomatis Dia Nambah Kemudian Bisa Juga Multi Traded Jadi Prosesnya Punya Beberapa Program Counter Per Thread Oke Itu yang Management Proses Kemudian Tugas Kedua Adalah Management Memory Tugasnya Adalah Untuk Menggunakan CPU Secara Optimal Jadi Memory Dibikin Dimasukkan Sebanyak Mungkin Proses Supaya Bisa Berjalan Bersamaan Terus Tugas Management Memory Ada Untuk Ngetrack Suatu Bagian Di Memory Itu Punya Siapa Kemudian Mana Yang Kosong Yang Ini Dan Untuk Alokasi Dan Dialokasi Kemudian Yang Ketiga Management File Dibagi Dua File System Sama Storage Terus Untuk File System Ini Adalah Abstraksi Dari Medium Fisik Misalnya Disk Drive Atau Tape Diabstraksi Menjadi File Ini Logical Unitnya Kemudian Tugas Managementnya Directory Kemudian Control Access Kemudian Untuk Membuat Menghapus File Manipulasi File Dan Seterusnya Nanti Dibahas Setelah UTS Kemudian Mass Storage Ini berhubungan Dengan File Yang Disini Ini Lebih Ke Unit Filenya Yang Udah Di Format Secara Logik Kalau Yang Ini Yang Roll Storage Jadi Tugas Tugas Mounting Unmounting Management Free Space Alokasi Storage Dan Seterusnya Casing Lewat Ini Masuk Ke Horkom Hierarki Yang Yang Paling Cepat Register Kemudian Cache RAM SSD Hardisk Dari Disk Ke Register Ini Prosesnya Alaman Makanya Kalau Kita Menjalankan Proses Dari Hardisk Harus Dipindah Dulu Ke Memory Baru Bisa Jalan Sebagai Proses Karena Kalau Tetap Di Hardisk Nanti Dari CPU Mengakses Programnya Lama Kemudian Tugas Yang Lain Protection Security Masuk Ke Situ Adalah User ID Group ID Permission Kemudian Virtualisasi Ada Dua Macem Emulasi Kalau Tipe CPU Beda Jadi Arsitekturnya Beda Itu Istilahnya Emulasi Contohnya Apa Emulasi Yang Pernah Mainan Emulator Contoh Emulator Ada Yang Tau Knox Apa Knox Knox Emulator Untuk Android Dolphin Emulator Itu Kalau Host Misalnya Saya pakai Linux Linux Arsitekturnya X86 Saya Ngejalanin Android Yang Buat ARM Itu Beda Arsitektur Itu Istilahnya Emulasi Agamanya Kalau Dulu Main PS Ada Emulator Jadi PS Itu Arsitektur Sendiri Dan Komputer Saya Arsitekturnya X86 Itu Beda Arsitektur Namanya Emulasi Jadi Kayak Kita Bikin Software Yang Punya Register Sendiri Punya RAM Sendiri Tapi Di Software Kayak Bikin Array Dan Meniru Set Instruksi Dari Yang Akan Di Emulasikan Nah Karena Di Software Emulasi Itu Lambat Untuk Emulator Ya PS PP Dulu Apa Ini EPSXE Yang PS2 Ada Juga PCSX2 Belum Beran Coba Dulu Komputer Saya Enggak Kuat Terus Proses 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 apa Maksudnya Proses tersebut Berlaku Di semua Arsitektur Dan OS Langkat mobile Nanti kita Bahas di akhir Jadi untuk Emulator Itu Lebih lambat Karena Dia di Software Biasanya Karena Kenapa Karena Arsitekturnya Beda Antara Yang Jalanin Dengan Yang Akan Dijalankan Jadi Ini Lambat Terus Untuk Yang Virtualisasi Itu Arsitekturnya Sama Jadi Kita Jalanin Kalau Di lab Kan Pakai Linux Terus Kita Jalanin Windows Itu Karena Arsitekturnya Sama X86 Itu Lebih Cepat Contohnya VMware Atau Virtualbox Itu Virtualisasi Ini Ada Lagi Citrix Send Server Kalau Kalian Mau Coba Ini Yang Biasa Proses Terus Dia Akses Kernel Akses Hardware Kalau Yang Ini Yang Virtualisasi Jadi Tiap Mesin Virtual Dia Punya Kernel Sendiri Bisa Beda Terus Nanti Dia Ke Virtual Machine Manager Baru Ke Hardware Oke Sampai Sini Ada Yang Nanya Enggak Kalau Container Gimana Bedanya Apa Ini Kan VM Tiap VM Punya Kernel Sendiri Kalau Container Gimana Firmware Firmware Itu Untuk Kalau Di Komputer Ada Firmware Habis Habis Itu Dia Pindah Ke Boot Nya Itu BIOS Jadi BIOS Kan Singkatannya Basic Input Output System Basic Kalau 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 BIOS Nyala Dia Lompat Ke Bootloader Untuk Booting Bootloader Lompat Ke OS Yang Sebenarnya Kalau Virtualbox Itu Kernelnya Apa Virtualbox Itu Program Jadi Aplikasi Kernelnya Pakai yang Sesuai dengan Hostnya Misalnya Kamu Install Virtualbox Di Windows Kernelnya Windows Di Hostnya Terus Kalau Mau Install VM Itu Kernelnya Sesuai Dengan Yang Kamu Instal Kamu Di Windows Instal Linux Berarti Kernelnya Kernel Linux Jadi Virtualbox Ini Cuma Program Aja Kalau Untuk Virtual Istilahnya Bukan Kernel Karena Dia Antara Tadi Kan Antara Aplikasi User Dan Kernel Di Antara Itu Ring Istilahnya Itu Untuk Untuk Virtualisasi Itu Istilahnya Hypervisor Setingkat Di Bawah Kernel Kalau Virtualbox Kalau Di Linux Tahu Saya Pakai KVM Virtualbox Itu Pakai KVM Hypervisor Ini Kalian Cek Lagi Saya Kurang Ini Juga Untuk Istilah Istilah WSL WSL Apa Windows Subsystem Linux Itu Masuk Program Virtualisasi Jadi Dia Program Yang Bisa Ngeakses Set Instruksi Khusus Untuk Virtualisasi Jadi Di CPU Itu Ada Set Instruksi Khusus Untuk Virtualisasi Kalau CPU Kalau Kalian Nggak Mendukung VTX Atau VTD Atau Yang Lain Itu Nggak Bisa Untuk Jalanin Virtualbox Misalnya Kalian Pakai Netbook Intel Atom Itu Nggak Bisa Jalanin Virtual Virtual Untuk Virtualbox Misalnya Itu Memanfaatkan Set Instruksi Yang Ada Di CPU Yang Khusus Untuk Virtualisasi Container Dan VM Kalau Yang VM Ini Tiap VM Punya Kernel Sendiri Sendiri Kalau Container Itu Kernelnya Sama Disini Ini Kernel Yang Sama Terus Atasnya Langsung Proses Kayak Gitu Jadi Container Itu Karena Proses Yang Satu Nggak Bisa Ngeses Proses Yang Lain Di Contain Kesini Terus Proses Satu Ini Direktorinya File Sistemnya Beda Dengan Proses Yang Lain Jadi Dikurung Disini Kalau Di BSD Istilahnya Jail Jadi Kernelnya Sama Cuma Prosesnya Yang Beda Beda Container Lebih Cepat Kalau Yang Virtualisasi Kan Ini Kernelnya Dari Sini Ditranslasi Lagi Ke Kernel Yang Beneran Yang Ada Di Host Ini Istilahnya Yang Dibual Host Yang Di Atas VM Adalah Gas Tamu Ya Alokasi RAM Itu Langsung Dibagi Jadi Kalau Container Perlu Berapa Dikasih Segitu Kalau Yang VM Itu Di 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 Isolasi Untuk RAM Jadi Kalau Kalian Bikin VM RAM 1GB Yaudah Itu Untuk Milik Dia Mau Dipakai Mau Nggak Milik Dia Kalau Udah Jalan Yang VM Yang lain Nggak 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 Bisa Akses Ke Ruang RAM Yang Itu Jadi Untuk Container Untuk RAM Lebih Flexible Jadi Tergantung Dia butuh Berapa Dikasih Berapa Kayak Gitu Butuh 500 Kasih 500 Kalau Yang VM Ini Nggak Flexible Jadi Kita Harus Set Dulu Alokasinya Misalnya Set 1GB Yaudah Dia tetap 1GB Kalau Mau Nambah 2GB VM Matiin Dulu Tambah 2GB Baru Jalanin Lagi Jadi Untuk VM RAM Terpisah Dengan GAS Yang Lain Oke Sistem Terdistribusi Kita Lewat Data Struktur Lewat Kita Nggak Akan Bikin OS Terus Ini Paradigma Lingkungan Komputasi Tradisional Mobile Client Server Ini Sudah Masuk Komunikasi Jadi Servernya Satu Client Banyak Lewat Jaringan Terus Peer 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 Ini Tiap Node Tiap Komputer Bisa Bertindak Sebagai Client Bisa Bertindak Sebagai Server Contohnya Apa Peer Peer Di Sini Napster Nutella Ini Udah Nggak Ada Sih Yang Masih Ada Apa Ada Nggak Peer Peer Kalau Client Server Kan Gampang Kayak Server Web Client Server Jadi Server KRS Diakses Browser Jadi Client Browser Kalau Peer Peer Ada Yang Tahu Contohnya Torrent Jadi Peer Peer Contohnya Torrent Kalau Yang Client Server Kalian Download File Dari Server Yang Download Banyak Jadi Lambat Karena Servernya Cuma Satu Jalurnya Cuma Satu Makin Banyak Yang Akses Makin Lambat Kalau Peer To Peer Makin Banyak Yang Download File Yang Sama Ini Makin Cepat Karena Tiap Client Itu Punya Salinannya Kalau Client Download Pakai Torrent Dan Torrent Itu Lagi Banyak Yang Ngesit Banyak Yang Ngeshare Itu Cepat Banget Untuk Peer To Peer Terus Cloud Computing Komputasi Awan Oke Silahnya Banyak Saya Lewat Nanti Untuk Penjadwalan Ada Juga Embedded System Sistem Tertanam Itu Memakai Penjadwalan Real Time Jadi Kalau Prosesnya Tidak Selesai Pada Waktu Itu Itu Akan Berbahaya Jadi OS Gagal Misalnya Untuk Airbag Ada Sistem Tertanam Kalau Airbag Tidak Meledak Pada Waktu Tertentu Itu Sama Gagal Karena Akan Terjadi Hal Yang Fatal Penjadwal Real Time Ada Constrain Real Time Ini Contoh OS Yang Free Open Source Ada Linux Ada BSD Salah Satu Turunan Dari BSD Adalah MacOS Kemudian Kalian Bisa Pakai Virtualisasi VMware Virtualbox Untuk Untuk Mencoba Linux Oke Itu Aja Untuk Praktikum Kita Pakai Linux Silahkan Install Virtualisasi Kalau Pakai Windows Jadi Install Virtualbox Terus Download Linux Kemudian Linuxnya Bisa Apa Aja Karena Kita General Kalau Di Lab Kita Pakai Hex Ubuntu Terus Kalau Yang Nggak Bisa Nginstall Virtualisasi Nanti Ada Server Server Linux Nanti Login Ke Situ Misalnya Pakai Intel Atom Itu Nggak Bisa Virtualisasi Di CPU Nggak Ada Set Instruksi Untuk Virtualisasi Oke Itu Aja Ada Pertanyaan Nggak Ada Halo Masih Koneng Nih Oke Tadi ada Pertanyaan Yang Belum Clear Nih Mana Ya Yang Dari Fahruri Nih Maksudnya Bani Pertanyaan Siapa nih Yang Dimaksud Secara umum Sama Jadi ada CPU Ada RAM Ada IO Mau Dia Yang Paling Canggih Atau Kayak Arduino Itu Ada CPU Ada RAM Ada IO Perangkat Mobile Juga Sama Tapi Mungkin Kalau yang Perangkatnya Simple Itu Nggak ada OS Nya Nggak ada OS Kalian langsung Program Kayak Arduino Yang saya Sebutin Tadi Nggak ada OS Nya Sorry Itu Langsung Program Ke Ininya Hardware Jadi dia Programnya Loop Aja Yang Nggak ada Nggak bisa Jalanin Program User Terus Masih ada Yang Kelewat Nggak Linux Jalannya Kencang Ini Di Forum Aja Kali Ya Karena Nanti Takutnya Panjang Dan Biar Yang Lain Bisa Nambahin Silahkan Di Forum Aja Yang Saya Share Di Sini Diskusi Materi Bisa Di Forum Kalau Diskusi Singkat Yang Mendadak Bisa Lewat WA Oke Materinya Udah Ya Oke Oke itu Itu aja Intinya Untuk Materi Kali Ini Jadi Tugas OS Adalah Untuk Mengatur Resource Yang tadi CPU RAM IO Supaya Efisien Kemudian Untuk Usernya Untuk Supaya Usernya Bisa Menjalankan Aplikasinya Kemudian Tugas-tugas Dari OS Terkait Dengan Yang Tadi Untuk Resource Ada Management Process Management Memory Management File Storage Kemudian Untuk Penggunaannya User Tugasnya Ada Untuk Proteksi Dan Security Dan Yang Selanjutnya Tadi Saya Lupa Juga Apalagi Tadi Tapi Nanti Intinya Kita Bahas Yang Management Process Management Memory Dan Management File Sampai UAS Yang Protection Security Ini Kita Bahas Karena Waktunya Tidak Cukup Sampai 14 Pertemuan Virtual Sasi Juga Enggak Oke Kalau Enggak Ada Sampai Sini Aja Terima Kasih Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa Kuisnya Dibuka Jam Setengah Tiga Sebagai Absensi Tidak At Terima kasih.